Tetep gak mau ketemu, gak mau lihat, gak mau natap, gak mau nyebut kesannya kayak sakit hatinya mendam Halo, apa kabar sahabat trending topik? Para pecinta sinetron tanah air, yuk kumpul disini dulu ya Kali ini Mimin akan bagikan informasi terkait dengan para pemain sinetron kalah cinta memanggilmu yang tayang di SCTV Nah, katanya nih guys, salah satu dari pemainnya ada yang cinlock alias terlibat cinta lokasi lho Siapa saja mereka? Ini dia Pasangan asli para pemain kalah cinta memanggilmu Mona Ratuliu Lama tidak muncul lagi di dunia entertainment, ternyata artis cantik Mona Ratuliu Kembali lagi dalam sinetron baru yang tayang di SCTV yaitu Kala Cinta Memanggilmu Dalam sinetron kali ini, Mona tidak bermain sendiri, namun dia bersama sang suami yang ikut serta membintangi sinetron kalah cinta memanggilmu Yang tayang di SCTV beberapa waktu lalu Pasangan artis Indra Brasko dan Mona Ratuliu tahun 2024 ini telah menginjak usia pernikahan ke-24 Meski demikian, pasangan artis ini masih ingat betul perjuangan ketika ingin melangkah berumah tangga Dalam acara Rumpi No Secret Trans TV, beberapa waktu lalu, Mona Ratuliu mengatakan tiap datang bulan Agustus, dirinya dan Indra Brasko suka mengenang momen pada saat keduanya akan menikah Keduanya sendiri melasungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2002 Mona Ratuliu mengaku jika dulu sempat kerepotan terkait dengan undangan sebab kontak sahabatnya hilang lantaran ponsel error Tidak hanya itu, dia dan Indra Brasko sangat berjuang mencari cuan untuk dapat menikah Yaditimo Siapa nih yang gak kenal dengan sosok artis yang satu ini? Ya, perannya yang selalu bikin penonton geram tentu saja membuat artis ini menjadi langganan pemerankan tokoh antagonis Wajahnya kerap kali mengisi sinetron TV sampai akhirnya dijulukin sebagai Raja Antagonis Berkat beraktingnya tersebut terlihat setelah dia lulus dari Institut Kesenian Jakarta atau IKJ Dia mulai dikenal ketika tampil di layar lebar dalam film petualangan Sherina di tahun 2000 Dari itulah Yaditimo kerap kali memerankan peran jahat dalam beberapa judul sinetron yang dibintanginya Indra Brasko Pasangan artis Mona Ratuliu dan Indra Brasko sang suami Memang dikenal sebagai salah satu pasangan seleb yang romantis banget 24 tahun menikah tetap sukses bikin bapar melihat kebersamaan mereka berdua lho Gak jarang nih, banyak yang mengira kalau Indra Brasko adalah seorang pengaguran Lantaran sering menemani istri syuting atau bahkan sampai menyuapi Mona Ratuliu yang sibuk siap-siap untuk jadwalnya Dikaruniai empat orang anak, pasangan ini sering banget mengunggah momen-momen barang buah hati lho Bahkan sudah hampir 20 tahun menikah Indra Brasko dan Mona Ratuliu masih romantis banget Indra Brasko juga sering banget terlihat ngomong anak terakhir mereka, Duma Kumala Bapak satu ini juga sering main tiktok sama anak-anaknya Reynald Ramadan Reynald Ramadan dan kekasihnya yang bernama Felicia ini diketahui menjalin hubungan beda agama Selalu harmonis, Reynald dan kekasihnya disebut cocok Setelah putus dari Dindahau, Felicia diketahui adalah pacar kedua Reynald yang terekspos ke publik Netizen pun mendoakan hubungan Reynald telanggeng Bukan dari kalangan artis Sosok Felicia sukses cari perhatian netizen Khususnya para penggemar aktor yang mulai karir tahun 2016 ini Tak hanya fokus dengan persona Felicia Netizen juga salah fokus dengan Reynald yang kini tampil berewokan Reynald Stuckhart Artis Reynald Stuckhart jadi salah satu selebriti yang mempunyai rumah tangga harmonis Kisah cinta Reynald Stuckhart pun juga terbilang unik Reynald diketahui menikahi manajernya sendiri Aurelie Beata pada 2007 silang Reynald Stuckhart dan Aurelie Beata terbilang jarang mengumbar kemesraan Keduanya jarang-jarang posting foto berdua di media sosial Karenanya saat sesekali memposting foto berdua Aurelie dan Reynald selalu terlihat mesra dan serasi Selalu serasi dan mesra saat bersama suami Aurelie Beata juga selalu terlihat keibuan setiap kali bersama anak-anaknya Aurelie Beata merupakan sosok ibu yang sangat perhatian dan menyayangi ketiga anaknya Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel Kami Trending Topic Cakrawala Aryawan Cakrawala Aryawan adalah seorang aktor ganteng asal Indonesia Artis Cakrawala Aryawan Lahir pada 13 Juni 1996 Umur Cakrawala Aryawan adalah 28 tahun Dan mengarut agama Islam Cakrawala Aryawan merupakan seorang aktor pendatang baru di Indonesia Cakrawala Aryawan kini kerap muncul di beberapa sinetron Cakrawala Aryawan diketahui juga merupakan seorang pemain basket Ia pernah menjadi bagian dari klub basket Indonesia muda atau IM Sayangnya Hingga saat ini belum juga diketahui siapa sosok wanita yang menjadi pujaan hatinya Natasya Wilona Artis cantik ini memiliki segudang kesibukan yang menyita perhatiannya Dan hal itu membuat sang aktris belum memprioritaskan urusan jodoh Meski begitu, Wilona tak menutup hatinya dan membuka kesempatan kepada pria yang ingin mendekatinya Soal pasangan, aktris 24 tahun itu menyebut Diri nyata lagi mencari pacar melainkan sosok calon suami yang memenuhi kriteriannya Tak sampai di situ, Natasya Wilona pun masih menyimpan kriteria lain yang harus dimiliki oleh calon suaminya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!